selama 30 tahun kalau bapak kan di PU kan selama 20 tahun dia akan ini di PU ini di PU di Departemen PU kita letangannya di PU selama UM kalau ini dosen di Nimet sudah terima dopet ya ini dia mengajar juga pas kasarjananya diperima sama wisuh iya iya kalau pertemuan itu kami di pendidikan dakwah kader dakwah jadi kami ketemunya disitu yang disitulah apa namanya apa namanya saling kenal gitu tapi belum belum ada apa-apanya gitu nah sudah apa baru apa apa namanya di putri iya jadi itu itulah perkenalan yang pertamanya disitu udah habis itu ya habis dulu tapi terus lama-lama teringat itulah teringat ya Nek ya itu gimana lagi bisa berjumpa lagi Nek berjumpa lagi Nek terus karena kami ada persatuannya ada persatuan dakwah itu kan ya ya nah ada persatuan dakwah itu disitulah ibu ibu ketua bapak ini bapak ini sekretarisnya ibu pendahat nah sekretarisnya apa gitu jadi ibu yang bertemunya disitu nah pertanya pertama bapak ini panjir baca kur'an kalau kur'annya itu oke lah nah sudah itu sholatnya gak tinggal itu aja kalau jika jalan-jalan tengok sholatnya gak tinggal itu aja lah agamanya bagus ya Nek dia kan saya dulu kan masih tamat SMA dia ada sarjana muda saya memang kepengen mencari itu dia punya ilmu udah itu dia guru kan gitu nah jadi itulah yang membuat saya kena dia punya ilmu gitu itu sarjana muda waktu saya masih belum sekuliah gitu aduh itulah gelombang hidup itu dijalanilah tapi ya mudah-mudah dapat juga lah kesabaran gitu jadi akhirnya tercape juga nah kadang memang ya pokoknya sabar juga lah silahnya memang gelombang itu ada baik nih ada senang gitu cumanalah orang kalau dari masyarakat termasuk kita keluarga dan saya keluarga dan dia banyak anak sikit-sikit itulah anak kau banyak jadi berat lah tentangan itu tanpa salah kami dua harus bertahan gitu gimana caranya kalau ibu kah yang pertama kali karena kita perempuan kita berapa jalan dengan taljan natu tahta abdami umaha sudah di bawah telapak ketika wanita wanita itu yang menentukan pendidikan anak maka tadi nenek bilang ada lima S-nya saling pengertian saling cinta mencintai saling kasih mengasihi saling saling cinta mencintai saling kasih sayang tentu kemudian dalam menjalankan rumah tangga ini ada sebenarnya resep dari Rasul ikhlas ikhlas ini artinya kita berbuat bukan karena oh nanti aku cuman dapat ini dapat ini bukan tapi yang kita lakukan itu sementara karena Allah saja ikhlas yang kedua jihad memang harus kerja keras kita perempuan ini gak bisa berpantu tangan malas gak mau dengar gak mau menambah ilmu ini beratnya kalau perempuan nah jihadnya itu kerja kerasnya itu karena kita luar dalam ya kan nah yang ketiga ya ikhlas jihad syukur arti kata syukur itu rezeki ini kan gak nentu dalam rumah tangga udah syukuri karena dan di Allah kalau orang yang bersyukur itu aku tambah nanti lagi ya karena gaji waktu itu masih kecil-kecil anak 10 walaupun berhutang tapi kita syukurilah daripada tutup lubang dari lubang masih bisa kalau lubangnya dibuka aja gak bisa ditutup-tutup nah itulah syukurlah kita ya kan kemudian sahabat kuatkan mental kita menghadapi ini karena tantangan anak-anak banyak ini berat biar dari keluarga biar dari petak-patakan tetangga kalau dari keluarga anak kau anak tukang beca anakku dibotot itu dibilang orang nah kalau orang bilang itu kayak kau aja Tuhan kan nenek gitu aja dah patah aja Tuhan anakku semuanya nanti mau hebat-hebat ngapai kau itulah bahasanya sekarang orang itu tahu sekarang orang itu tahu sudah tengok anak kita itu wajib semua berkong dulu ngomongnya gitu hampir dari tetangga biar dari keluarga gitulah baru hasil dari sahabat ini tabah itu itu lima itu lah tabah ini lebih kuat dari sahabat karena cobaan terutama kita perempuan ini ya cobaan dari sana dari sini dari situ ya apalagi kita sebagai terutama